Intro Halo semuanya, kembali lagi di channel gue Agung Bayo 025 So ya guys, Gamer Meka telah merilis untuk pendapatan rekap bulanan Jadi bukan mingguan, kalau biasa kita bahasnya mingguan Sekarang udah bulanan full bulan lalu Yaitu dalam bulan Juli guys ya Dari tanggal 1 sampai bulannya habis Satu bulan penuh Kira-kira gimana hasil pendapatannya kalau direkap per bulan Karena jujur ya, kayaknya pendapatan bulan Juli ini cukup banyak dramanya Bahkan kejadian-kejadian yang tak diduga Seperti Honka Estaril menduduki posisi 7, digoreng habis-habisan Terus dilanjutin minggu depannya Genshin Impact posisi 7, digoreng habis-habisan Kira-kira kalau bulanan, gimana kondisi pendapatan bulan Juli? Mari kita cek, let's go Buat kalian namanya terus bang, top up lu dimana? Tentu aja kalau gua top up pasti di barongsai.id teman-teman ya Tempat top up paling aman, legal, terpercaya Dan pastinya yang paling penting Anti minus, jadi kalian gak perlu ragu untuk top up di barongsai.id Garansi anti minus Kalau kalian mau top up, langsung cek linknya di deskripsi Tinggal klik website-nya dan langsung pilih game favorit kalian teman-teman ya PUBG Mobile, Free Fire, Valorant, semua game ada Bahkan sampai Zenless Zone Zero, game yang baru rilis kemarin Sudah bisa kalian top up via UID teman-teman ya Tinggal pilih game favorit kalian aja Khusus untuk game Honkai Staril Kalian juga bisa pakai kode promo Buy you cute Untuk dapetin diskon spesial sampai 1,5 juta rupiah Tapi ini untuk paket sultan teman-teman ya Kalau paket biasa, diskonnya gak sebesar itu Tapi masih ada diskonnya Kalau murta-murta langsung ke barongsai.id Linknya udah gua taruh di deskripsi Oke guys, sudah ada di Gamer WK 10 pendapatan game mobile RPG anime terpopuler sepanjang bulan Juli 2024 Jadi ini recap-nya bulanan teman-teman ya Bukan mingguan lagi Jadi recap mingguan digabungin Jadiin dalam 1 bulan penuh Beda sama yang biasa kita bahas per minggu teman-teman ya Dan data ini diambil dari AppMagic per tanggal 5 Agustus Untuk rentang waktu 1-31 Juli 2024 Kalau kita lihat dari rankingnya teman-teman ya Ternyata untuk bulan Juli secara utuh Zala Zone Zero masih menjadi posisi nomor 1 Dengan angka 982 miliar Hampir mencapai 1 triliun untuk bulan pertama perilisan gamenya 982 miliar itu Menurut gua sih gede teman-teman ya Mungkin tidak sebanyak game-game Hoyo, Genshin, dan HSR Waktu bulan pertama rilis Tapi menurut gua untuk persaingan cukup ketat sekarang ya Karena game gacha RPG anime udah banyak pilihannya dan yang topah rata-rata itu-itu aja Masih bisa dapat angka segini dalam 1 bulan Game baru harusnya ini angka yang bagus teman-teman ya Dan nomor 2 diikuti oleh Honkai Staril di angka 502 miliar Jadi HSR masih berada di posisi 2 Walaupun bulan Juli bannernya rada kacrut teman-teman ya Tapi ternyata masih bisa membawa Honkai Staril berada di posisi 502 miliar Mostly bulan Juli itu berarti bannernya Jet teman-teman Kebanyakan dalam 1 bulan Juli itu ya bannernya Jet Tapi masih dapat di posisi 2 dengan angka 502 miliar Jujur gua kaget sih Gua mikir kita berada di posisi 4 atau 5 kebawah ya Tapi ternyata masih berada di posisi 2 Dengan bermodal bannernya Jet Prioritas dalam 1 bulan Juli Nomor 3 diikuti dengan Genshin Impact di angka 455 miliar Nomor 4 ada FGO Dikuti dengan Nikkei di posisi 5 Woodring Wave di posisi 6 330 miliar Woodring Wave kayaknya kalau dibandingin sama bulan Juni Ini penurunan cukup jauh guys ya Kayaknya Changli Sekali lagi ya di luar ekspetasi gua Ternyata bannernya kurang laku guys Jinxi yang keliatan laku banget Tapi ternyata Changli Yang sudah dispill dari kapan-kapan tau ya Bahkan di story Jinxi pun kita dapat trial Changli Tidak bisa membuat banner tersebut laku temen-temen Namun waifu juga Mungkin lagi-lagi ya Karena karakternya gak se-meta itu guys Kalau nyari DPS ya Jinxi menurut gua lebih sakit demiknya guys ya Blue Archive berada di posisi 7 Dengan angka 256 miliar Kayaknya di pertengahan bulan Juli sampai akhir Dia cukup naik temen-temen dengan eventnya dia Ark Knight di posisi 8 113 miliar Snowbreak Ya game cukup kontroversial Dengan Bejibun Fanservice di posisi 9 Fire Emblem Heroes di posisi 10 Diikuti dengan Memento Mori Azur Lane Reverse Seven Night Idol Brown Dust 2 Honka Impact 3 Yang semakin lama Sepertinya semakin turun temen-temen ya Kayaknya beberapa minggu lalu juga Sempat event Songkwe kalau gua gak salah Tapi ternyata belum bisa terlalu ngangkat Game-nya segimana banget guys ya Masih berada di posisi 16 Untuk pendapatan bulanan Diikuti dengan Grand Saga Idol Atelier Resleriana Punishing Grey Raven Dan Path to Nowhere Di posisi terakhir Posisi 20 Dengan angka 17 miliar rupiah Game Rpk juga menyebutkan ya Pendapatan ranking 1 ZZZ Di 28 hari pertamanya Terhitung Pada ranking kali ini Angkanya masih lumayan kalah jauh Dengan debutan game besar Hoyo Seperti Genshin dan HSR Karena pada saat Den debut Genshin dan HSR Di bulan pertamanya Genshin mencapai angka 2,6 triliun Dan HSR mencapai 2,7 triliun Ini tipu guys ya Karena lebih unggul sedikit ya Berarti 2,7 triliun Sedangkan ZZZ Hanya mencapai 1 triliun Kurang guys ya Tapi sebenarnya wajar juga Karena banyak yang bilang Dan logikanya menurut gua masuk ya Karena sekarang Persaingan gamenya makin ketat Makin banyak Dan kedepannya Masih banyak proyek-proyek game baru RPG anime gacha yang Konsepnya sama guys ya Gacha-gacha juga Banner per bulan Banner per beberapa minggu Ganti patch update banner Otomatis Pilihan untuk kita top up itu Ada di banyak game Kalau dibandingin sama zaman Genshin dulu Gak terlalu banyak opsinya guys Game gacha RPG anime ya itu-itu doang Waktu HSR rilis juga Belum terlalu banyak Walaupun sudah lebih banyak Daripada waktu zaman Genshin rilis Di ZZZ rilis Ini udah banyak banget temen-temen ya Terlalu banyak yang bisa kalian pilih Untuk gacha Untuk top up Sehingga Pembagian Pendapatannya pun Pasti jadi Lebih tersebar Mungkin itu juga Yang menjadikan Kenapa Hoyo Atusias banget Buat bikin game baru Bahkan rumornya Mereka juga udah Menjadwalkan Untuk bikin game baru lagi ya Karena mereka tau guys Kalau mereka punya lebih banyak game Otomatis Pendapatannya juga Jadi lebih tersebar ya Ujung-ujungnya kan Satu perusahaan guys ya Feeling gue sih kayak gitu guys Karena ya Keliatannya Hoyo Buru-buru banget Ngerilis game sekarang temen-temen ya Apalagi dalam waktu dekat 2025 Kayaknya cukup banyak game yang rilis ya Beberapa judul besar Kayak Project Mugen Neverness to Everness Yang kemarin cepet rame Personal 5X juga Kabarnya mau rilis global Girls Frontline 2 Ya cukup banyak lah Game-game yang kayaknya Yang akan rilis di akhir 2024 Atau di awal 2025 Jadi kayak pendapatannya pun ya Jadi semakin ketat temen-temen ya Dan jujur temen-temen ya Gue gak tau Si Gamer Mekani Pake data dari mana Karena dia yang bilang Bang kalau lu cek di Gacha Revenue Pendapatannya cukup berbeda Dan sebenernya sih Iya guys Karena kalau kita cek di Gacha Revenue Temen-temen Pendapatan dari Bulanan Bulan Juli Game Mobile RPG Anime Itu berbeda guys ya Walaupun beberapa urutannya Ada yang bener ya Kayak disini ada ZZZ Diikuti sama Honkai Staril Dan Genshin Impact Ini juga sama ya ZZZ, Honkai Staril, Genshin Impact Tapi nomor 4 Disini tuh Woodering Wave guys Langsung Woodering Wave Diikuti oleh Nikkei Sedangkan kalau dari data Gamer WK FGO dulu Nikkei dulu Baru Woodering Wave Jadi jujur gue gak tau Yang mana yang paling valid Karena datanya Kayaknya perhitungannya juga beda guys ya Kalau menurut kalian Lebih valid yang mana Gamer WK dengan App Magic atau Gacha Revenue Untuk data pendapatan Bulanan Game Mobile RPG Anime Coba komen di bawah guys Gitu aja guys videonya Silahkan di like Kalau suka Silahkan kalau gak suka Ya mau ngecek sendiri Linknya udah gue taruh di Deskripsi Sampai jumpa di video-video selanjutnya Thank you guys Bye-bye Sampai jumpa di video-video selanjutnya Sampai jumpa di video-video selanjutnya